Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tongreport nah di video kali ini saya akan membuat kue tumprit ukuran 1 kg 2 rasa, ini rasa coklat dan blueberry nah oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk simak terus videonya sampai selesai oke teman-teman langsung ke bahannya saja disini ada 250 gram butter, 500 gram margarin 130 gram gula halus kita ayak sebelumnya nah seperti ini teman-teman nah lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata lalu kita masukkan 100 gram susu bubuk kita ayak kembali dan campurkan seperti ini ini saya tidak menggunakan atau memakai mixer ini hanya diaduk-aduk saja ini sangat mudah banget nah disini ada 100 gram tepung maizena kita ayak nah seperti ini teman-teman lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata 5 butir kuning telur nah ini sudah tercampur rata semuanya lalu kita akan masukkan 1 kg tepung terigu nah sebelumnya kita ayak juga biar tidak ada yang menggerindil atau gumpalan tepung ya nah seperti ini ini bertahap ya teman-teman untuk memasukkannya nah disini saya ulenin menggunakan tangan dan usahakan juga tangannya sudah dicuci bersih nah seperti ini teman-teman kita masukkan semua untuk tepung terigunya nah kita ulenin sampai kali sampai tidak lengket atau tidak menempel nah seperti ini teman-teman nah lalu kita akan pulung nah kita masukkan atau celupkan ke putih telur dan lumuri dengan keju lalu kita tekan nah untuk pengisiannya disini disesuaikan selera disini saya akan pakai 2 rasa yang satu rasa blueberry yang satu rasa coklat nah seperti ini dan lakukan semuanya sampai selesai nah ini bentuk kita bulat-bulatin dulu atau bentuk menjadi bulatan seperti ini ya bentuknya lalu kita masukkan ke putih telur dan lumuri dengan keju nah kita oven untuk pengovenannya disini saya pakai oven listrik kita lanjutkan kembali ini kita bentuk seperti ini ini kita isi dengan isian coklat ya 1 kilo 2 rasa ya 1 rasa blueberry dan yang setengahnya atau separohnya rasa coklat nah seperti ini teman-teman ini sangat mudah dan simpel banget nah ini untuk blueberry ya ini hampir selesai yang blueberry nah kita masukkan selai blueberry kita akan oven ya untuk ovennya kita menggunakan untuk memakai oven listrik kita oven selama 10 atau 15 menit sampai 20 menit api atas bawah kecepatannya ya 15 hingga 20 menit suhu panasnya 180 derajat disesuaikan oven masing-masingnya nah ini untuk yang terakhir kita toppingnya dengan coklat ini sudah mulai mateng yang blueberry sudah dingin bisa kita masukkan ke dalam toples seperti ini ini untuk toplesnya ukuran 500 gram nah seperti ini teman-teman ini sangat mudah dan simple banget nah ini sudah mateng semua dan ini rasa coklatnya atau selai nutellanya nah ini sudah mateng ini sangat mudah dan hasilnya melimpa banget 1 kilo menghasilkan 6 toples 2 rasa rasa blueberry dan rasa coklat nutella nah seperti ini teman-teman oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di nenek tok repot selamat pencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.